Halo teman-teman semua, jadi disini kita akan membahas lagi ya mengenai salah satu bagian pada pembahasan nanokimia yaitu adalah jenis-jenis atau klasifikasi dari nanopartikel teman-teman ya Ini adalah beberapa jenis dari nanopartikel, yang pertama itu adalah metal nanopartikel atau nanopartikel logam ya, nanopartikel logam yang tunggal teman-teman ya Kemudian ada metal okside nanopartikel atau nanopartikel, ini bahasa Indonesia doang sebenarnya sih, nanopartikel logam oksida ya Kemudian ada jenis nanopartikel yang semikonduktor ya, selanjutnya adalah nanopartikel komposite atau gabungan dua atau lebih nanopartikel Kemudian yang terakhir itu adalah nanopolimer, baik yang sintesis atau sintetik nanopartikel dan juga yang organik atau disebut juga organik nanopartikel ya Nah kita bahas dulu dari metal nanopartikel atau nanopartikel logam Nah metal nanopartikel logam ini merupakan nanopartikel anorganik yang paling umum teman-teman Atau paling banyak, baik aplikasinya maupun sintesisnya Nah nanopartikel logam tunggal yang paling umum itu jenisnya adalah nanopartikel emas atau disebut juga AUNPS teman-teman ya Atau gold nanopartikel ya Dan yang kedua itu adalah nanopartikel perak ya atau disebut juga AGNPS Nah dua nanopartikel ini paling banyak nih atau udah jenuh banget lah ibaratnya penelitiannya gitu Nah untuk nanopartikel perak, ini adalah bentuknya seperti ini, dia warnanya itu kecoklatan ya, kuning kecoklatan Dan untuk nanopartikel emas, dia itu warnanya lumayan bervariasi nih Karena nanopartikel emas ini punya rentang warna yang lebar Mulai dari kuning kemudian coklat, ungu dan akhirnya jadi merah ya tergantung dari ukurannya Nah makanya kebanyakan untuk aplikasi sensor biasanya menggunakan nanopartikel emas Nah jadi karena rentangnya itu lumayan lebar teman-teman ya Nah untuk metode sintesisnya, untuk yang nanopartikel logam atau metal nanopartikel itu dibedakan secara fisika, kimia maupun secara biologi Atau disebut juga green sintesis ya Dan juga secara top down maupun bottom up Nah untuk metode sintesis secara fisika, itu bisa menggunakan teknik evaporasi kondensasi dan juga metode laser ablation disitu ya Nah kemudian untuk metode sintesis nanopartikel logam secara kimia, itu bisa menggunakan reduksi dengan menggunakan bahan kimia Kemudian adalah secara elektrokimia dan juga secara reverse misel Dan yang terakhir untuk metode sintesis dengan pendekatan green sintesis atau green sintesis approach teman-teman ya Itu kalian bisa menggunakan mediasi bahan-bahan kimia atau bahan-bahan reduktor yang dikeluarkan oleh mikroorganisme Atau disebut juga mikroorganisme mediated sintesis dan juga menggunakan ekstrak nih Ekstrak yang ada di dalam tanaman Atau disebut juga plants mediated sintesis dan juga yang terakhir bisa menggunakan metode irradiation assist ya Nah selanjutnya berdasarkan, kalau tadi kan berdasarkan fisika, kimia dan juga biologi atau disebut juga green sintesis ya Nah yang ini berdasarkan prosesnya, ada proses top down atau dari material yang besar ya menjadi nanopartikel di cacah-cacah Atau ini biasanya menggunakan metode fisika berarti ya atau fisikal Ada juga yang metodenya itu bottom up Artinya dari material yang kecil, yang ukuran yang lebih kecil itu bisa direduksi dan akhirnya membentuk laster dan akhirnya di ujungan dia membentuk nanopartikel logam Dua-duanya sama, membentuk nanopartikel logam cuman metodenya beda Yang satu dari ukuran besar ke kecil ya Besar ke kecil Nah kalau yang ini dari kecil ke besar ya Yang ini namanya top down, yang ini namanya bottom up ya Sesuai dengan namanya sebenarnya Nah untuk identifikasi maupun karakterisasinya, si nanopartikel logam ini dapat menggunakan beberapa instrumen Ada UVVS, FTIR, XRD, DLS, SAM dan juga TEM Nah untuk UVVS, kalian bisa melihat bahwa ketika terbentuk nanopartikel itu adanya Maka akan terbentuk adanya SPR teman-teman ya Atau Surface Plasmon Resonance Nah untuk nanopartikel perak, biasanya SPR-nya itu akan terbentuk spektrum Pada panjang lombang di antara 400-500 nanometer ya Untuk agen PS-nya Antara 400-500 nanometer Nah kalau kalian awalnya itu dari Atau menggunakan metode bottom up Otomatis tadinya nggak ada Nanti ketika mulai berwarna Nanti akan terbentuk SPR dan akan terdapat spektrum pada panjang lombang 400-500 nanometer untuk nanopartikel perak Nah kalau untuk nanopartikel emas atau disebut juga AUNPS atau Gold Nanopartikel itu di antara 500-600 nanometer spektrumnya atau SPR-nya Kemudian kalian juga bisa menggunakan FTIR Di sini kalian bisa gunakan Terutama kalau kalian pakai metode green synthesis Untuk mengetahui Nanti gugus-gugus fungsi apa saja ya Ini kan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi ya Sebenarnya Gugus-gugus fungsi apa saja yang bertanggung jawab Atau memiliki peran sebagai reduktor dan penstabil pada sintesis nanopartikel Nah selanjutnya adalah XRD XRD ini untuk melihat apakah nanopartikel kalian sudah terbentuk Tentunya kalian tinggal cocokkan dengan referensi Nah untuk nanopartikel perak atau AG Itu kalian harus terdapat puncak-puncak difraksi Pada menggunakan referensi nomor 010870719 Ini sudah sesuai nih ya Untuk nanopartikel ag-nya Ini kan referensinya warna merah ya Sedangkan material yang kita buat itu warna hitam nih Nah ini sama nih Puncak-puncaknya sama nih Berarti nanopartikel perak yang sudah kita sintesi setelah terbentuk Dan juga dari sini kita bisa lihat Seberapa besar kristalinitasnya dari nanopartikel tersebut Untuk yang XRD Kemudian untuk yang DLS Kalian bisa lihat distribusi ukuran dari nanopartikelnya Kalau nanopartikel kalian itu seragam Otomatis distribusinya itu bersifat monomodal Atau dia itu lancip nanti nih Untuk puncaknya Tapi kalau misalnya kalian tidak seragam nanopartikelnya Atau malah ada dua ukuran distribusi ya Nanti bisa seperti ini melebar Atau berarti ada dua nanti nih Atau disebut juga bimodal teman-teman ya Jadi DLS ini fungsinya untuk melihat Distribusi ukuran nanopartikel Kemudian ada SAM dan juga TEM Nah biasanya ini digabung nih SAM dan TEM Untuk TEM itu lebih khusus lagi untuk melihat nanopartikel Dan juga bentuk secara lebih kira dua dimensi teman-teman ya Untuk TEM Kemudian untuk SAM itu selain bisa melihat ukuran Juga bisa melihat bentuk strukturnya dari nanopartikel Yang telah kalian sintesis seperti itu Ini rakumannya ya Untuk karakteristik atau metode karakterisasi dari logam N logam sorry Nanopartikel logam Untuk ukuran kalian bisa Eh distribusi ukuran kalian bisa gunakan DLS Untuk bentuk kalian bisa gunakan SAM dan juga TEM Untuk muatan permukaan Kalian bisa lihat nilai Z potensialnya Untuk struktur macam-macam nih Ada STM atau AFM yang paling sering Kemudian untuk komposisinya Kalian bisa gunakan MS dan juga Enamar Sama untuk kemurniannya Kalian juga bisa gunakan MS dan juga Enamar Kemudian untuk stabilitasnya Kalian bisa lihat nilai Z potensialnya Untuk dispersinya Kalian bisa gunakan TEM, STM dan juga AFM Dan untuk sifat dari permukaannya Kalian bisa gunakan Apa namanya ATR, FTIR dan juga AFM yang termodifikasi Nah selanjutnya adalah Nanopartikel logam oksida Atau metal okside nanopartikel Ini merupakan nanopartikel atau nanomaterial Yang terdiri dari selain logam Atau ion positif logam Dan juga ion negatif oksigen Nah nanomaterial yang paling umum dari jenis ini Adalah SCO2 dan juga AL2O3 Untuk sintesis sama Metode pembuatan atau sintesis sama Dengan nanopartikel logam atau mirip Tadi ada metode fisika Kimia dan juga biologi Dan juga dapat menggunakan metode Bottom up maupun top down Sama ya tadi ya Nah ini adalah beberapa hasil karakterisasi Dari nanopartikel logam oksida Ini contohnya adalah yang Fe2O3 ya disini ya Dengan menggunakan Tem disini nih ya Kelihatan bahwa ukurannya itu berarti Di bawah 100 nanometer tuh Ini kan penggarisnya ya Sedangkan bentuk dari Fe2O3 nya itu Kurang dari penggarisnya Berarti dia ukurannya itu di bawah 100 nanometer Atau masuk ke dalam definisi nanopartikel berarti Kemudian disini adalah hasil karakterisasi Dari ZNO dengan menggunakan SRD Dia itu nanti dicocokkan dengan referensi JCPDS Nomor 897102 Untuk puncak-puncak difraksinya Nah selanjutnya adalah Nanopartikel jenis semikonduktor Nah nanopartikel ini itu merupakan nanomaterial Nanopartikel yang memiliki sifat semikonduktor Artinya terdapat band gap Atau celah pita Celah pita Celah pita Antara pita valensi dan juga pita konduksi Sehingga Biasanya untuk nanopartikel jenis semikonduktor Itu sering diaplikasikan sebagai fotokatalis Nah nanopartikel atau nanomaterial yang umum pada jenis ini Adalah TO2 dan juga ZNO teman-teman Nah kalian bisa lihat ini di sebelah kiri Ini adalah jenis logam Yang apa namanya konduktor Kemudian ada semikonduktor Dan juga semikonduktor Dan juga isolator Terlihat bedanya Antara logam konduktor Semikonduktor dan juga isolator Terletak pada celah pitanya Kalau misalnya dia konduktor Berarti tidak terdapat celah pita Artinya elektron bisa dengan mudah Pindah dari pita valensi ke pita konduksi Tetapi pada semikonduktor Elektronnya itu pindah Teman-teman bisa pindah Namun dengan bantuan energi Makanya Misalnya energi UV ya Energi UV makanya untuk semikonduktor Itu biasa dimanfaatkan sebagai fotokatalis Dengan menggunakan sinar UV teman-teman Nah sedangkan kalau misalnya isolator itu Celah pitanya atau band gapnya itu sangat lebar Sehingga tidak memungkinkan elektron Pindah dari pita valensi ke pita konduksi Walaupun dengan energi sekalipun teman-teman ya Seperti itu Nah secara umum Untuk pembuatan atau sintesis nanopartikel Itu dengan metode soul gel teman-teman ya Dengan tahapan pertama di hidrolisis Kemudian di kondensasi Kemudian ada proses aging Drying dan juga kalsinasi Jadi dari prekursor ditambah solvent Itu disebutnya adalah proses hidrolisis Kemudian terbentuk sol Perbentukan sol Dan akhirnya itu membentuk gel Itu disebutnya proses kondensasi Kemudian di aging atau dibiarkan Apa namanya Berputar ya Diputar atau dibiarkan gitu Nanti akan terbentuk Masing-masing Semiconductor atau Nanopartikel semiconductor ya Disini kalau misalnya bisa kalian lihat Kalau menggunakan metode supercritical Nanti dia membentuk aerogel Kalau dia menggunakan metode Thermal drying Dia membentuk serogel Kalau dia menggunakan metode freeze drying Dia membentuk serogel Baru setelah itu nanti di kalsinasi Dan akhirnya membentuk Produk final Berupa nanopartikel yang Semiconductor Seperti itu Nah selanjutnya adalah Komposite nanopartikel Atau nanopartikel komposite Yaitu Merupakan gabungan Antara dua atau lebih nanopartikel Baik Antara Apa namanya Nanopartikel satu Dengan nanopartikel lain Yang ukurannya itu Sama-sama nanopartikel Atau Antara nanopartikel Dengan partikel yang lebih besar Itu masih masuk Teman-teman ya Kedalam definisi nanopartikel Misalnya nanopartikel Ag sama TO2 Misalnya dua-duanya nanopartikel Itu masuknya berarti komposit Kemudian Kalau misalnya dia Digabungkan dengan polimer Yang mati lebih besar Itu juga bisa masih disebutnya Komposit ya Nah penggabungan ini Biasanya dilakukan supaya Si komposit ini Atau nanopartikel ini Punya kemampuan mekanis Atau kimia lebih baik Dibanding dalam bentuk Tunggalnya Teman-teman Misalnya tadi kan Untuk TO2 nih TO2 itu kan dia Harus Apa namanya Menggunakan sinar UV Supaya pindah elektronnya Dari pita valensi Ke pita Konduksi Dan juga menghasilkan Hole disini ya Atau H kecil plus ya Nah tapi ketika kalian Menggunakan sinar visible Misalnya Dengan panjang lombang Yang lebih besar Lebih panjang sorry Dan energi lebih kecil Berarti kalian Gak bisa menggunakan TO2 murni gitu Makanya harus ditambahkan Dopan Disini contohnya Bisa ditambahkan AG Nanopartikel perak Maupun AU ya Atau nanopartikel emas Supaya memungkinkan Proses fotokatalitiknya Tetap terjadi Gitu Dan juga contohnya Ini ada CuO ZNO ZRO3 H ZSM5 Ini juga salah satu contoh Komposit nanopartikel Pokoknya dia lebih Dari satu ya Makanya disebutnya Gabungan dua Atau lebih nanopartikel Baik yang lebih besar Maupun Baik yang Ukurannya sama-sama Nanopartikel Maupun dengan partikel Yang lebih besar Teman-teman Nah untuk Sintesis Untuk Terutama untuk Sintesis yang disini Kita ambil contoh Yang AGTO2 ya Itu juga dapat Menggunakan Proses sol gel Tetapi disini Prosesnya Tidak One pot Sebenarnya One pot Cuman Disintesis dulu Yang TO2 dulu Nah jadi Disini kita Sintesis dulu nih Ada TO2 Precursor Bisa menggunakan TTIP Titanium Isopropoxide Dan juga Alkohol Kemudian kita Proses hidrolisis Dan juga Kondensasi Dengan penambahan air Nanti terbentuk TO2 nih Setelah dikalsinasi Nanti Si TO2 nya itu Baru ditambahkan Precursor AG Sebagai Dopan Nanti Baru Dikeringkan Dan didapatkan Komposit AG TO2 Jadi dibuat dulu TO2 nya Kemudian Ditambahkan Precursor AG Baru nanti Didapatkan AG TO2 Ini adalah Beberapa Hasil karakterisasi Dari Komposit Jadi Karena dia adalah Komposit Berarti Ketika nanti Ada proses Semptem Dengan menggunakan EDX Berarti Ada beberapa Atom disitu Gak cuman ada Satu atom Atau satu spesi Disini adalah Contoh Komposit AG TO2 CU Berarti nanti Ketika di EDX Ada AG Ada TO2 Dan ada CU Sama nih Ketika kita lakukan XRD XRD Atau X-ray diffraction Disini contohnya adalah X-ray diffraction Dari AG TO2 Maka nanti Ada puncak-puncak Difraksi Dari AG Dan juga Ada puncak-puncak Difraksi Dari TO2 Nah itu digabung Menjadi satu fasa Disini adalah Contohnya disini Ada TO2 murni Disini Dan yang B C Dan juga D Itu adalah Puncak-puncak Difraksi dari AG TO2 Terlihat perbedaan Disitu Antara TO2 murni Dengan AG TO2 Walaupun Agak sedikit Bedanya Kemudian disini Sama nih Ketika dilakukan Karakterisasi Sam 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 Dengan Mudungan EDX Juga ada Dua Atau Lebih Spesi Disitu Karena Dia adalah AG TO2 Berarti ada Atom AG Dan juga Senyawa TO2 Disitu Nah Selanjutnya Selanjutnya Yang terakhir Adalah Nano Polymer Atau Penggunaan Polymer Dalam Pembentukan Komposit Jadi Untuk Polymer Ini Ada Dua Ada Polymer Sintesis Dan juga Polymer Organic Untuk Sintesis Berarti Dia adalah Polymer Yang Basis utamanya Bukan Karbon Yang digunakan Sebagai support Maupun Tempat Terjerap Nanopartikel Untuk Membentuk Nano Komposit Nah Contohnya Disini Adalah Yang Sintesis Itu adalah Zeolit Dan juga Polyvinyl Alkohol Atau Biasa Disingkat PVA Ini adalah Contohnya Ini adalah Nano Komposit Dari ZNO Yang Disupport Menggunakan Polyvinyl Alkohol Atau PVA Di sini ZNO Ada Di Tengah Tengah Dan Juga Ada Di Permukaan Nah Untuk Proses Sintesis Itu Nanokomposit Yang ZNO Terutama ZNO PVA Itu Dibuat Satu-satu Terlebih dahulu Jadi Dibuat Dulu PVA Baru Setelah Itu Ditambahkan Preklusor Dari ZNO Yaitu Seng Nitrat Kemudian Diendapkan Dengan Menggunakan Basah Jadi Pertama Dibuat Dulu PVA Yaitu Gabungan Metanol Dan Polifenil Asetat Dengan Menggunakan Natrium Sulfat Sehingga Terjadi Proses Hidrolisis Terbentuk PVA Terbentuk Setelah Setelah Ditambahkan Di PVA Yang Sudah Terbentuk Ditambahkan Prekursor ZNO Yaitu Zinc Nitrat Hexahidrat Dan NaOH Nanti Terbentuk Di Tengah Tengah Di permukaannya Baru Nanti Terbentuk Komposit ZNO Yang Terjerap Atau Disupport Oleh PVA Disitu Ini adalah Hasil Karakterisasinya Dari ZNO PVA Dengan Menggunakan SEM Nah Yang terakhir Itu adalah Nanopolimer Yaitu Yang Bersifat Organik Atau Berbasis Karbon Ini Sama Fungsinya Biasanya Untuk Sebagai Support Dan Tempat Terjerap Nanopartikel Contoh Dari Nanopartikel Organik Ini Adalah Liposom Kitosan Dan Juga Dendrimer Disini Kita Bisa Lihat Adalah Proses Nanopartikel Hidrosiapatit Hidrosiapatit Mas Atau Hidrosiapatit AU Dengan Menggunakan Kitosan Gelatin Sebagai Pembentuk Jadi Pertama Ada Gelatin Kemudian Ditambahkan Larutan Kitosan Dan Membentuk Gelatin Kitosan Baru Setelah Itu Ditambahkan Prekursor Nanopartikel Emas Yaitu HAU CL4 Baru Terbentuk Gelatin Kitosan AU Nanokomposite Baru Setelah Ditambahkan Kalsium Klorida CACL2 Dan Ditambahkan Lagi Na H2 PO4 Disini Baru Terbentuk Nanopartikel Hidrosiapatit Disini Bentuk CMS Seperti Dan Ini Adalah Referensi Saya Gunakan Untuk Membuat Diskusi Dan Juga Materi Kali Ini Oke Mungkin Gitu Teman Teman Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Materi Bermanfaat Terima Kasih